Pertama untuk memantau tentang PTM, yang kedua memberikan motivasi kepada siswa-siswi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti beberapa hari kebelakang. Di Ciamis ada kegiatan yang ilegal, yang akhirnya viral, entah salah siapa. Yang jelas itu tidak boleh terbilang. Di Sukabumi ada Tauran, di Bogor juga sampai ada yang meninggal, dan yang lainnya. Di saat kejadian itu, semua menyatakan di luar tanggung jawab sekolah. Tetapi kami sebagai pimpinan di Jawa Barat tetap memiliki tanggung jawab kepada seluruh siswa, baik yang ada di sekolah ataupun yang disaat di luar sekolah. Maka saya sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru, serta kepada murid, memberikan motivasi, bimbingan, dan ketaatan terhadap pemerintah. Itu yang harus saya. Ini sedang dievaluasi. Nanti siang kami akan mendapatkan rapat dengan Pak Gubernur, karena ada peningkatan, seperti di kota Bekasi, di Depok, dan yang lainnya. Tetapi itu belum tentu Omikron, karena masih dalam pengujian di Jakarta. Tapi kalau COVID-nya jelas, di kota Bekasi saja sudah 750 orang kemarin. Ada peningkatan, tapi belum pasti apakah Omikron atau bukan. Mau Omikron ataupun lain, di sini pemerintah dan masyarakat harus memiliki tanggung jawab untuk segera bertindak, sigap, supaya apa yang diinginkan hilangnya virus corona di Jawa Barat. Tanggapan yang dikit kan terkait kota Bogor, ada sebagian sekolah yang PTM ditutup karena kan terpapar COVID-19 sendiri, seperti apa? Kalau masalah kebijakan, Pak Gubernur memberikan diskresi kepada para bupati dan wali kota. Kabupaten, kota, kewenangannya di tingkat TK, SD, SMP. Kalau kami, Provinsi SLB sama SMA dan SMK. Jadi itu semua sesuai dengan kewenangannya. Kami menghargai kepada para bupati dan wali kota yang menggerakkan kebijakan untuk tidak PTM. Tetapi kalau Provinsi hari ini masih PTM 100%, melaksanakan SKB 4 Menteri dengan persyaratan kantin harus ditutup. Dan mereka, siswa, harus bawa minum sendiri dan juga harus bawa makan sendiri. Tapi kelihatan barusan, pada bawa wadah lain, ya. Kantin tutup. Kantin tutup, seperti itu. Itu yang disesuaikan dengan SKB 4 Menteri. Terakhir, imbauannya, Kak? Imbauan kepada masyarakat. Sekalipun jawabannya sekarang sudah landai, sudah level 1. Karena omikron ataupun pandemi COVID kadang-kadang datang tiba-tiba. Karena kehidupan ini tiba-tiba semuanya, maka kewaspadaan dan kehatian harus tetap dilaksanakan. Vaksin yang ketiga harus tetap menjadi tujuan kita karena salah satu ikhtiar pemerintah dalam keputusan adalah vaksin, yang kedua Prokes, dan PHBS, sekolah hidup bersih dan sehat. Terima kasih telah menonton!